Pemirsa ayah David Ozora hari ini jadi saksi dalam sidang penganiayaan Mario Dandi. Ayah korban mengungkap bahwa Mario mengancam David dengan membawa nama institusi Polri sebelum dianiaya. Dalam agenda persidangan yang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi tadi, ayah David bersaksi untuk membuka selebar-lebarnya atas kasus yang terjadi kepada anaknya. Bahkan di dalam persidangan, turut dibawa barang bukti handphone yang ditampilkan untuk mengetahui isi percakapan antara David dengan AG yang isinya merupakan ajakan untuk bertemu kemudian ancaman yang datang dari Mario Dandi terhadap David Ozora. Terkuak juga adanya ancaman yang membawa nama institusi Polri oleh Mario Dandi ketika meminta secara paksa David untuk turun dan menemuinya sebelum pemukulan terjadi. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh ayah David saat memberikan kesaksian. Sudah tersampaikan, misalnya tadi kami juga minta ke majelis untuk usut tentang kepemilikan senjata. Karena kami melihat sebuah korelasi yang jadi relevan, di mana pengancaman nembak beberapa kali, kemudian ada usaha untuk membawa kabur mobil di komplek TKP, kemudian dicegat oleh Satpam, nanti bisa dicek di selanjutnya hari Kamis itu Satpam akan memberikan kesaksian. Dan ancaman-ancaman penembakan juga dia tidak keberatan tadi. Keberatannya ketika saya bilang dapat privilege. Tetapi ketika dia ngancam nembak tidak ada keberatan. Dalam persidangan, Jonathan menilai ancaman itu termasuk parah. Jonathan juga menyebutkan banyak percakapan yang sudah dihapus, namun ada beberapa yang sudah dicapture olehnya.